Hai selamat pagi brother sister Awas di sini tuh dingin ya soalnya di atas gunung jadi berasanya tuh seger banget apalagi di samping rumah ini tuh masih ada ada kolam ikan terus ada ada sawah juga jadi sejuk banget beda sama suasana di Jakarta ya yang terlalu ribet dan ini gua nginep di salah satu rumah panggung langsung jalan aja ya ke sawah yang viewnya itu langsung gunung Dempo keren banget ini gua di depan di berat terasnya itu di atas ini samping rumahnya tuh ini ada kolam ikan di sini nih cobaan masyarakat semua kalau disini tuh seger teman-teman dia lagi ngopi ya hahaha entah seberapa kelas kamu baru satu kelas sejuk banget deh jadi tadi udah jalan dari rumah yang apa tadi tepat ini kita ini ke rumah berikutnya yang deket dengan sawah dan pemandangan gunung Dempo berat kita di pinggir jalan ya jalan lintas timur kita jalan-jalan berat ke sawah ke ladang orang-orang sini banyak sekali di sini ya peternakannya ternak sendiri kayak gini jadi ntar kalau udah gede kalau penyong duri disitu juga ada apaan ayam cuman bebek suasana di pagar alam tuh kayak gini berat pohon coklat terus kayak di kampung ini pohon coklat banyak pohon ini buah naga nih guys buah naga oh iya tuh banyak tuh banyak monoklat soalnya lu pernah menemukan kobra masa masih ada luarnya gitu gak ada juga ya di belakang rumah cuma kemarin lu disana kalau disini gak pernah ini apa nih oh labu mana oh itu labu yang buat sayur asem gitu ya iya tuh labunya nah iya labu yang buat sayur asem banyak banget ya kalau ini coklat jadi ini kopi oh kopi oh ini kopi ini berat ini ya biji kopinya sih belum pada mateng cuman oh iya buah kopinya tuh buahnya kopi ini disini orang sini rata-rata nanamnya nanam kopi ya apalagi di belakang sana om di belakang mana di belakang yang di belakang yang seberang sana yang dulu apa yang kemarin kita ini nginep bukan ini seberang sini nih nyeberang oh kebun jalan ini yang tadi kebun nanas oh lewat mana di sini ini udah aman ini mah gak ada durit-durit tajum udah dibabat kali ya kemarin tinggi-tinggi semua astapak brad kalau disini sawahnya bukan padi ya brad jadi ladangnya itu ladang apa ini kacang ya ini tanaman kacang ini terus di di pinggirnya ini ponjagung gua ngasihin dulu apa wih gila lancar banget ini apa Arli selesai dulu hehehe 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 TV di sini biarin kalau gak bisa gue langsung izin gunung dempo tuh brad cuman masih banyak kabut jadi gak terlalu terlihat jelas nanti agak siangan dikit kalau udah ada matahari nongol lumayan ke atas baru tuh kelihatan ini kayaknya abis panen brad makanya banyak ladang itu kosong gak ada tanamannya ini aja bekas dibakar nih yang tadi itu kan ya Dilan orang-orang sini tuh biasanya nanamnya itu apa Dilan jagung padi kacang jagung padi kacang itu ya oh kalau padi tapi jarang kayaknya ya ini padi lumayan lah lumayan yang banyak itu apa sih jagung ya eh kacang ya itu yang sebelah sana tuh jagung itu ya itu jagung terus kacang padinya masih gak ada ya gak ada yang nanam padi kayaknya ya belum ada yang baru belum ada yang baru nih belum ada belum ada tanaman padi nih nah orang sini biasanya kegiatan keladangnya jam berapa lan pagi nih jam segini belum ya kadang gak ada oh itu udah ada tuh satu baru muncul ini berarti baru-baru aja ya lan belum belum ditanemin lagi ya baru panen biasanya orang sini tuh dijual lagi atau dikonsumsi sendiri lan hasil ininya ada yang dijual ada yang dikonsumsi sendiri jadi gak sepenuhnya dijual berat nanam tapi ada yang dikonsumsi sendiri ada yang dijual lagi tadi udah sempet berkeliling ya jadi yang saat ini tanamannya ada itu ada jagung ada kacang kacang juga baru ditanem baru numbuh terus ada tanaman padi tapi yang udah dipanen berat nah terus di sebelah sana tadi ada tanaman ubi dan ubi juga sebentar lagi udah siap panen kayaknya itu berat tadi gua nengok-nengok dikit kan gua cabut dikit itu ada ubinya ubinya warnanya ungu jadi jadinya ubi ungu selain tanaman itu juga tadi si sebelah pinggir-pinggir itu ya itu ada tanaman kopi pohon kopi kan terus pohon coklat ada pohon labu juga bermacam-macam disini tuh berat petaninya itu cuman ini yang kalau gua lihat nih masih sepi ya belum ada yang datang petaninya tuh jadi mungkin starnya jam tujuan kali ya atau jam 8-an baru mereka pada keladang ini suasananya masih banyak kabut jadi masih belum terlalu terlihat kayak pemandangan bukit barisan terus gunung rempo sebenarnya kalau misalnya ini kabutnya udah hilang udah bagus nih berat pemandangannya berat kebanyakan orang-orang sini bersocok tanam tuh sebagian ada yang dijual sebagian ada yang dikonsumsi sendiri tapi rata-rata tuh dikonsumsi sendiri berat kayak misal kacang kubi paling yang dijual itu tuh kebanyakan kopi kalau disini tuh berat kopi padi mungkin buat stok sendiri kali ya kalau orang-orang sini tuh jagung gitu soalnya sebagian besar orang-orang sini tuh menanam kopi dan nanti di konten selanjutnya kita bahas kopi ya kita ngobrol langsung sama petani kopinya kita ngobrol langsung cara mengolah kopinya itu gimana dari di santrai digoreng lah istilahnya bakaran agar kopi itu menghitam terus sampai di halusin pokoknya gitu terus vlognya berat soalnya disini banyak nih yang perlu kita bahas pagi alam tuh gini berat jadi kotanya itu dikelilingin sama bukit sama gunung jadi di tengah-tengah dikelilingi bukit sama gunung makanya cuacanya itu kalau sore sama pagi gini dingin banget cuman kalau siang gak tau ya masih kerasa panas hampir sama lah kayak bandung oke saatnya kita jalan pulang pokoknya ikutin terus ya brad biatan apa aja selama di pagar alam pokoknya pantengin terus jangan lupa like komen dan subscribe brother terimakasih sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya brother kita ketemu lagi di konten berikutnya ya keserahan apa aja jauh